Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran IPA di kelas 2 Anak-anak, kali ini kita masih membahas bab 2 ya tentang kenampakan permukaan bumi dan sekarang kita akan belajar tentang dataran tinggi dan lembah yang pertama kita akan belajar dulu tentang dataran tinggi dataran tinggi memiliki ciri-ciri berada di kawasan pegunungan terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut memiliki udara yang sejuk tanahnya subur, cocok untuk daerah pertanian dan tanaman sayuran yang biasa ditanam antara lain kentang, wortel, kol, cabai, tomat, dan jagung nah ini adalah gambar dataran tinggi kalian bisa melihat disitu terdapat daerah pertanian dan perkebunan dataran tinggi di Indonesia contohnya adalah dataran tinggi Gayo di Aceh juga dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah yang kedua adalah lembah lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung lembah biasanya di aliri sungai ya lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut dengan jurang lembah yang dalam, luas, dan terletak di antara dua tebing yang curam disebut ngarai ngarai si anok terdapat di Sumatera Utara itu adalah ngarai yang indah nah ini adalah contoh gambar lembah ya anak-anak kalian bisa lihat lembah diapit oleh dua dinding, dua tebing yang curam demikianlah anak-anak materi tentang dataran tinggi dan lembah sekarang mari kita lihat soal latihannya yang pertama berapakah ketinggian dataran tinggi di atas permukaan laut kedua dataran tinggi memiliki udara yang titik-titik tiga dataran tinggi Dieng terdapat di titik-titik empat dataran yang terdapat di antara kaki gunung disebut titik-titik dan yang terakhir lembah yang dalam sempit dan memiliki dinding yang curam disebut titik-titik silahkan anak-anak jawabannya ditulis di dalam buku tulis dan kirimkan ke ibu ibu tunggu ya sampai disini dulu pertemuan kita kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati